Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID Mungkin dari kalian sudah banyak dengar senar-senar dari Lining, dari Yonex Tapi mungkin yang nge-review senar Mizuno ini tuh belum banyak ya Dan mungkin di pasaran pun Mizuno belum banyak dijual Jadi mungkin kalian belinya harus di toko-toko tentu atau online Nah, gue mau sharing pengalaman gue aja sih Jadi kayak tahun-tahun terakhir ini gue lebih banyak pakai Mizuno dibandingkan pakai Yonex Jadi dulunya gue pakai Yonex bagi 66 Ultimax, itu yang paling sening gue pakai Udah gitu setelah keluar X-Volt, gue pakai X-Volt 63 atau X-Volt 65 Jadi memang masih menjadi senar favorit gue Yonex tuh Tapi belakang-belakang ini tuh gue mencoba beberapa senar Mizuno Jadi karena gue mendapat kesempatan untuk mencoba semua senar-senar ini Gue mau sharing pengalaman gue ke kalian nih Senar-senar ini tuh seperti apa rasanya Dan mungkin gue bakal bagi dulu dari beberapa kategori senar-senar disini Seperti senar-senar Yonex yang sebelumnya, di video-video gue ini yang sebelumnya gue udah pernah bahas Senar-senar Yonex Mizuno pun dibagi menjadi 3 kategori Yang pertama kategori yang ini, itu adalah kategori repulsion Jadi sama juga seperti Yonex repulsion Yang sebelumnya ini, itu adalah kategori durability Seperti BG65, yang punya yang buat ketahanan, dia pakai yang ini Nah, sedangkan yang ini seperti BG66, Ultimax, dan macam-macam Nah, satu lagi, itu ada tipe kontrol Tipe kontrol, yaitu seperti Nanogi 99, Aerobust, Aerobite, ya gitu Jadi, memang ketiga kategori ini tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda Nah, gue mau bahas satu-satu Kita mungkin bahas dulu pertama-tama dari yang repulsion dulu ya Kita singkirin dulu yang lain Di depan gue ini, itu udah ada 3 model dari kategori repulsion Nah, kalau kalian lihat, disini tuh ada 2 model ya Seperti yang tadi sebelumnya juga, ada yang ini ya Yang pakai kardus seperti ini Sama ada yang dari plastik ya Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya itu, jadi kalau yang dari kardus ini, dia itu made in Japan Jadi, yang M Smooth 65R, itu made in Japan Jadi, ketiganya itu juga sama M Smooth 68S, M Smooth 65H Itu semuanya made in Japan Ya, itu bedanya Nah, sedangkan yang lain, itu masih made in Taiwan Jadi, masih luar punya juga Tapi, dia tidak dibuat di Jepang Sedangkan yang ini satu dibuat di Jepang Seperti One X juga ada ya Yang model tipe Jepang khusus Sama yang bukan dari Jepang gitu ya Buatannya Jadi, memang kalau yang ini, kalian beli yang ini M Smooth ini Dia masih made in Japan Ya, gitu Oke Nah, ketiga Apa? Senari nih ya Dari Mizuno ini, yang repulsion ini Itu memiliki ketambahan berbeda-beda Nah, kalau yang M Smooth 65R ini Ya, itu mendekati BG66 Ultimax Jadi, dia mungkin mau menyamai BG66 Ultimax ya Karena, tebalnya itu 0,65mm Dia sama ya Sedangkan, yang MZ63 ini Itu dia tipisnya itu 0,63mm Jadi, ini tuh seperti Apa ya, mungkin X-Bolt 63 ya X-Bolt 63 ya Tapi, di Mizuno ini tuh Ya, paling kecilnya itu 0,63mm Sedangkan, di Onyx Kalau yang Onyx itu, dia ada 0,61mm Yaitu, Aerosonic ya Itu ya, Aerosonic 0,61mm Tapi, gue pakai Aerosonic Terlalu cepat putus ya Jadi, gue udah gak pernah pakai lagi Aerosonic Gue tetap pakai Sekarang tuh ke X-Bolt ya X-Bolt 63 ya Nah, untuk Mizuno Sebenarnya, yang paling kecilnya tuh Paling tipisnya itu adalah di MZ63 Yaitu, 63mm Seperti namanya Ya Nah, sedangkan, satu lagi itu nih Ada MZ66 Power Max Dia bedanya hanya 0,01mm Dengan yang M-Smooth 65R Ya Jadi, sebenarnya MZ66 dan M-Smooth itu Dia mirip Tapi, bedanya apa Di M-Smooth ini Dia ada coating luarnya lagi Itu dia Nah, namanya tuh Coating yang smooth ya Smooth resin Namanya tuh Smooth resin Nanti gue bakal lihat Kalian bisa lihat disini juga ya Jadi, smooth resin itu adalah Lapisan yang luarnya Itu yang membungkus si senar ini Supaya dia lebih licin Nah, jadi Dia mengurangi friction Dari gesekan senar-senar Jadi, frictionnya bakal Apa Rendah Sehingga si senarnya itu Didak cepat putus Ya, itu jadi Dia ada di teknologi Dari si Mizuno-nya sendiri Yaitu smooth resin Untuk mengurangi gesekan Dari senar-senarnya tersebut Ya, gitu aja sih bedanya Terus, perbedaannya ketiga ini Apa sih Selain dari besarnya Apa Si senarnya itu Gue bakal lihatin ya Jadi, perbedaannya itu Mungkin dari Powernya Ya Kalau powernya itu Dia semuanya rata-rata Sama di 9 Kalian bisa lihat Kalian lihat gambar aja ini Gambarnya Dia 9 sama Ya Kalau kontrol Ya, kontrol itu yang paling bagus itu di M-Smooth ini 65R Ya, kenapa? Ya, karena itu dia teknologi Si smooth resin-nya itu Diklaim dia bisa menambah Si kontrol Nah, terus kalau durability Durability juga sama Karena si M-Smooth ini ada resin yang mengindungi Jadi lebih banyak juga Sedangkan yang MZ66-663 juga sama di 8 dan 9 Ya, mirip lah ya Nah, terus ada heating sound ya Kalau yang penting itu heating sound itu Sebenarnya kalau heating sound itu dari bunyi aja ya Dari bunyinya lebih garing Kalau heating sound makin tinggi Dia makin garing Dan terlihat disini pun heating sound yang paling tinggi itu ada di MZ63 Karena dia paling kecil ya Sedangkan yang M-Smooth dia malah heating soundnya itu kecil ya Dia malah gak besar Karena mungkin karena si lapisan si smooth resinnya ini mungkin yang merendam bunyinya ya Sekarang yang kedua ada tipe durability ya Durability ada 4 tipe ya Yaitu ada MT65, MT70, MT75 Dan ada satu lagi yang heating japannya yaitu M-Smooth 68S ya Nah, dari keempatnya ini kalian bisa lihat ya Kalau kalian bisa lihat disini semua besar Jadi si string-nya ini semua besar Dari yang M-Smooth 68S dia 68mm Naik lagi ke 65 itu dia 0,69mm Naik lagi ke MT70 dia di 0,70mm Dan yang paling besar itu MT75 ya Ini yang paling tebal MT75 ya Sedangkan ditulis juga disini super durability ya Jadi kalau kalian mau yang senarnya tidak cepat putus Kalian pakai ini Gak akan putus-putus gue yakin sih Gitu ya Atau ambil yang M-Smooth 68S yang ada resin, smooth resinnya Oke Nah, tadi besarnya sudah gue kasih tau juga Kalian bisa lihat juga tadi di gambar ya Perbedaannya apa? Pertama-tama mungkin ya ini sama Ini made in Japan dan ada smooth resinnya Nah, ketiganya ini sebenarnya kalau gue lihat ya Kalau gue lihat Itu tuh ketiganya tuh mirip sih Sama-sama aja sih Ketiganya gak ada perbedaan tinggi Yang tingginya semua di durability Kecuali yang MT65 mungkin dia tidak setinggi yang 70 dan 75 Bedanya itu sedikit sih Nah, sama tapi yang heating sound yang paling tinggi itu di 65 Ya, MT65 karena dia yang paling kecil sih memang Sesuai dengan karakternya Dan yang M-Smooth 68S juga dia Heating soundnya gak terlalu tinggi Sama Nah, kalau menurut gue ini tipe-tipe yang ini itu buat kalian yang suka gebuk sih menurut gue Kalau kalian suka pukul, keras Yang senangnya smash sana-sini, sana-sini ya Dan senarnya tiap kali Apalagi bagian 66 Ultimax itu yang cepat putus ya Kalian mendingan pakai senar-senar ini Nah, ini tuh kalau dulu tuh Ini gue di Ionex itu Senangnya tuh bagian 65 ya Pakainya dulu waktu gue di Gue akan di luar dulu Mahal ya Ngenarin Jadi gue pakai bagian 65 selalu Karena itu paling durable Dan gak terlalu besar juga Nah, ini tuh tipe-tipenya tuh seperti itu Durability Jadi kalau kalian tidak mengincar Control atau apapun Yang mending kalian ngambil yang ini deh Gitu ya Nah, sekarang gue mau masuk yang ketiga Nah, sekarang kita masuk ke yang tipe control Tipe control ini Dia ada tiga Ya Ada M-Smooth 68H Ya, ini mati jepannya Ya, lihat Terus ada MZ67 Ya, dan satu lagi Kalau kalian lihat disini kan Ini agak beda ya Si, apa Dusnya ya Seperti ini Tapi ini mungkin Model dus yang lama ya Kalau sekarang tuh namanya MZ68 Kalian bisa cek di katalognya Mizunobat Ninton Asia Itu namanya tuh MZ68 Nah, jadi MZ68 ini tuh Dia Mungkin gantinya dari MT68 Tapi sama aja sih sebenernya Nah, kalau sekarang tuh busnya udah seperti ini Nah, kalau sekarang tuh busnya udah seperti ini MZ67, MZ68, M-Smooth 65H Nah, seperti biasa Kalau tebelnya tuh M-Smooth 65H itu di 65mm Yang MZ67 itu dia naik ke 67 0,67mm Dan yang paling besar itu MZ68 di 0,68mm Ya, perbedaannya itu Kalau soal besarnya Nah, sekarang kalau misalnya dari Apa? Dari power, control, durability Itu semua durability itu bagus Tetap bagus ya Di 9 dan 9 juga Kalau kalian bisa lihat di gambar juga Nah, tapi yang paling bagus Itu sebenernya Yang anehnya nih ya M-Smooth 65H ini Itu dia Hitting soundnya tuh Malah paling tinggi Dibandingkan yang tadi ya 65R dan 65S Eh, 65S ya Nah, itu dia paling besar Hitting soundnya Dia full Hitting soundnya Dan durability yang Resisting itu selalu full Dia paling full Jadi Kalau misalnya kalian Mau yang durability Tapi gak mau pake yang Apa? Yang tipe durability Pengen yang tipe control Kalian mungkin bisa ambil yang M-Smooth 65H ini Ya Nah Yang heating sound yang MZ68 Dia juga ada di 10 dia Ya Walaupun dia besar Dia besar ya 0,68mm Tapi dia heating soundnya juga 10 sih Kalau disini tulisannya Sedangkan Power semuanya Di 9 Ya Powernya kecuali yang M-Smooth 65H Jadi kalau tipe control ini Sebenernya Kalian itu tidak mengejar power Kalau kalian senangnya Main blessing-plashing Senang main di depan Senangnya Pukulan cepat ya Buat drop shot Terus Taruh-taruh bola Kalian Mungkin lebih cocok Pake ambil tipe ini Kalau di Ionex juga Ada tipe control Seperti Nano G99 Aerobust Aerobite Jadi Memang itu yang Tipe-tipe yang Buat control Tadi kan gue udah bahas Tipe-tipe kategori Dari senar-senar Mizuno Yang ada Saat ini Tapi mungkin ada beberapa Senar Mizuno Yang belum masuk Katalog Batwinton Di Batwinton Asia Jadi itu ada Yang Mizuno Hybrid Yang Hybrid Seperti Aerobite Jadi Tebalnya itu 0,61 Sama 0,65 Kalau gak salah Tapi kalian bisa Cek lagi disini Kalau gue salah Kalian cek di gambar Itu ada juga Ada MZ juga MZ80 Itu juga Gak ada di katalognya Tapi Mungkin itu baru Baru keluar Jadi Kalian bisa cek aja Langsung di website AIN Atau kalian juga Mungkin punya pengalaman Kalian bisa tulis di Kolom komentar Sekarang gue mau bahas Tentang Apa ya Pengalaman gue Main di lapangan Jadi kan Tadi kan udah spesifikasi Oh ini Tebalnya segini Terus Revolusinya 10 9 Blah blah Tapi gue mau Sharing pengalaman gue Mana sih Senar yang menurut gue Enak main di lapangan Jadi gue mau Rekomendasi dulu Pertama-tama Rekomendasi gue Sebenernya Gak ada di Ke Empat ini Sebenernya Yang durability ini Gue gak ada rekomendasi Kalo buat gue Karena gue senengnya Gue kasih tau dulu deh Mungkin Gue tipenya tuh Pemainnya suka main depan Main flashing Drop shot Drop shot Jadi gue bukan Pemain gebuk Jadi Keempat ini itu Terlalu keras Buat gue tuh Apalagi yang ini Yang ini tuh Lumayan keras banget Yang M smooth ini Jadi kalo gue pukul tuh Berasa geter sih Ini seperti Baggy 80 power Kalo Apa Perasaan gue ya Baggy 80 power Jadi kalo kalian suka gebuk Ini menurut gue oke banget Jadi kalo kalian Kurang gebuk Ini oke Yang 68 Tapi gue mau Bahas tentang yang ini dulu Karena ini gue Apa Gue skip lah Karena ini Buat gue kurang Karena gue kan bukan orang tua gebuk Nah Untuk di depan Untuk di depan Gue Merasanya nih Tetep yang paling enak Itu senar yang paling tipis Buat gue Jadi Kalo di depan Senangnya Placing-placing Gue tetep pilih yang MZ63 ini Ya MZ63 ini Tapi Tapi Gue merasa MZ63 ini tuh Gak ada power Kalo buat gue Power di belakang ini Itu kurang enak Jadi Seperti apa ya Kayak kosong Kalo pake MZ63 itu Nah Untuk Menutupi itu Ya Untuk menutupi Kekosongan di belakang itu Gue ambil yang lebih Enak di belakang Yaitu yang ini Jadi MZ M Smooth 65R Ya Atau M Smooth 65H Jadi Kedua senar ini tuh Menurut gue Mirip ya Kalo menurut gue Senarnya tuh mirip Gak ada beda Cuman Yang 65 ini Eh 65H ini tuh Lebih garing aja bunyinya Tapi Feelingnya tuh sama Jadi keduanya ini sama Nah Kalo misalnya Ini Di depannya Enak banget ya Ini di depannya juga Gak kalah Enak ya Kalo menurut gue Jadi Gak beda jauh Tapi Di belakangnya Ini berasa banget Kalo yang ini Di belakang kurang power Tapi kalo yang ini Di belakangnya Dia ada powernya Mungkin Karena teknologi-teknologi Yang ada Disematkan di Senar ini ya Tapi kalo gue berasa Itu perasaan gue Main di belakang Ya Nah Kalo MZ68 67 Dan M66 ini tuh Sebenernya gue Gak ada Impresi yang Apa ya Yang lebih ya Gitu Jadi Ya gue coba Mirip-mirip aja sih 66 67 68 Ini mirip-mirip aja sih Jadi gak Gak spesial gitu Jadi Kalo buat gue Pilihan gue tuh Ada di sini Ketiga ini Ya Di 65R 65H Sama satu lagi Di MZ63 Jadi kalian pilih lah Kalo kalian misalnya Senengnya mainnya Di depan Wah gue mau mainnya Depan aja Gue gak akan pernah main di belakang Yaudah Ambilin aja MZ63 Ring Bunyinya Enak juga lah Ini bunyinya garing juga Dia Di heating soundnya Di 9 Garing Jadi Kalo kalian yang seneng bunyinya Cempring-cempring Ambil yang ini Tapi kalo kalian seneng smash juga Jadi kalo kalian Tipenya tuh all around Gue mau ngemesh Mau di depan juga gitu ya Nah Gue sih saranin Ambil kedua ini Gitu Jadi Ini cuman Preferences gue aja Mungkin dari kalian Ada pernah pengalaman lain juga Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan juga mungkin Kalo ada yang gue salah Sorry Mungkin gue juga banyak salahnya juga Kalian bisa perbaiki aja gue Di kolom komentar Oke Oke sekian aja video kali ini Mungkin Si Senar Minuzurun itu Belum banyak di pasaran ya Seperti gue bilang tadi Di awal ya Dan Semoga video ini Juga bisa membantu Buat kalian Yang belum follow kita ya Tetep follow ya Subscribe terus Dan jangan lupa Kita juga punya Instagram Dan kita juga ada di TikTok sekarang Oke See you guys Next time Bye bye